Kita awali sekitar Jambi, pemirsa Satres Narkoba Polres Buarujambi berhasil merengkul 9 orang PSK yang terlibat dalam mencarikan bahan terlarang narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Buarujambi. Proses penangkapan berjalan dramatis karena sejumlah tersangka melakukan perlawanan saat hendak ditangkap polisi. Inilah video amatir saat petugas dari Satres Narkoba Polres Buarujambi dibantu tim unit reskrim Polsek Sekernan yang melakukan operasi penangkapan terhadap 9 orang tersangka penyalahkudaan narkoba yang berada di RT-4, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Buarujambi. Dari 9 orang tersebut, satu di antara yang merupakan Ketua RT-04, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Buarujambi. Transaksi narkoba ini dilakukan di rumah Ketua RT-04. Penangkapan dari sejumlah tersangka ini sempat membuat warga menjadi heboh karena sebagian tersangka melakukan perlawanan kepada aparat saat mereka hendak menolak diangkut ke mobil petugas. Dari seluruh tersangka yang ditangkap, langsung dikelandang ke kantor polisi setempat. 9 orang yang berhasil ditangkap tersebut merupakan hasil pengembagaan dari razia sebelumnya di wilayah Kecamatan Marosopo, Puarujambi. Dari hasil operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah perang bukti di antaranya 28,55 gram sabu-sabu, sejumlah alat timbangan digital, serta sejumlah uang jutaan rupiah. Kapolres Boronjambi AKPP Keri Supriyawan mengatakan, terkait hal tersebut menjelaskan, kegiatan operasi ini dilakukan setelah petugas melakukan pengembagaan serta pengamatan di lokasi, sehingga pihak kepolisian tegas melakukan penindakan pelangkaran atas penyalahgunaan narkopa di wilayah Kabupaten Buarujambi. 4,59 gram sabu-sabu, apabila kita rupiahkan, 5.500.000 apabila 1 gram digunakan untuk 5 orang, berarti kita bisa menyelamatkan 23 jiwa. Dari TKP yang kedua, kurang lebih 28,5 gram, apabila kita rupiahkan adalah 28.119.000. Dari 9 tersangka tersebut, polisi menerapkan pasal bervariasi, mulai dari pasal 112 ayat 3 hingga pasal 114 ayat 2, dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara.